Saya akan membahas tentang pentingnya sebuah keputusan, tapi sebelumnya mari kita lihat video ini. Sebuah keputusan yang besar yang dibuat oleh seorang Presiden Amerika. 20 seconds and counting. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting their roll. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tadi pada saat Presiden Kennedy membuat keputusan akan berangkat ke bulan Dia belum tahu cara bagaimana Bahkan semua ahli di Amerika belum ada satu pun yang tahu bagaimana caranya ke bulan Tapi terus terjadi penelitian-penelitian Apuluh satu, dua, tiga, empat, dan akhirnya Apuluh sebelas Mendaratkan manusia pertama kali ke bulan Bapak Ibu, hal besar selalu dimulai dari membuat keputusan Sayangnya kita sama sekali atau jarang sekali berani untuk membuat keputusan Saya diajari dulu membuat keputusan-keputusan kecil Misalnya tahun 2004, saya di-challenge oleh mentor saya untuk menghadirkan 25 orang ke seminar Ke seminar saya yang kedua Dan sampai kurang seminggu, itu saya baru bisa mengajak 15 orang Kemudian mentor saya telpon, Pak Ojat, menanyakan apakah saya tetap menjalankan Saya sebetulnya sudah putus asa karena 5 bulan dapat 15, ini kurang satu minggu Tapi Pak Ojat mengatakan bisa, Pak Sikit bisa, asal membuat keputusan Dan akhirnya saya membuat keputusan untuk mengajak 25 orang ke seminar berikutnya Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam waktu 5 hari, 10 orang itu sudah dapat dan nyaris saya tanpa berusaha Tiba-tiba ada telpon, tiba-tiba ada, tingin telpon seseorang, oke ikut Tingin telpon, saya tidak mendatangi orang Itu luar biasa Kemudian tahun 2006, ada seorang anak muda datang kepada saya Pertanya bagaimana caranya sukses Kemudian setelah tanya jawab, dia ternyata seorang pewarung yang punya warung gurami kecil itu di Beji Bawahnya batu ya, namanya gurami sadis Kemudian akhirnya saya challenge untuk dia memiliki atau memutuskan untuk memiliki 10 restoran besar Tadinya tidak berani, tapi kemudian saya, eh bukan tidak berani ya Tadinya saya hendakkan 100 Kemudian tawar-menawar-menawar akhirnya 10 Dan saya minta dia membuat keputusan 10 Dan saya tunjukkan caranya Dan sekarang, kalau Bapak Ibu ke Malang, batu, ada warung-warung Namanya warung-warung dan sesuai dengan konsep yang dia punya Waktu itu selalu penuh dengan mobil alias laris Itulah keputusan yang dia buat Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak membuat keputusan untuk masa depan Bapak Ibu? Katakanlah, memutuskan untuk berpenghasilan pasif 100 juta sebulan 2-5 tahun dari sekarang Atau beri waktu 5 tahun Bapak Ibu mungkin belum tahu caranya Atau mungkin juga sudah tahu, sudah kita beritahu Tapi tidak mau tahu gitu ya, karena tidak cocok dengan senaranya Silahkan, tidak ada masalah Bagi saya tidak masalah Buatlah keputusan 5 tahun dari sekarang Pakai HP Pakai HP Yaitu, misalnya ini, Budi Saya, Budi, memutuskan Agustus tahun 2024 Saya berpenghasilan pasif 100 juta sebulan Saya, Budi, memutuskan Agustus tahun 2024 100 juta sebulan Kemudian masukkan ke bawah sadar Dengan cara melihat setiap hari Bangun tidur, melihat itu, mau tidur Dilihat videonya Terus menerus seperti itu Eng, ing, eng Tidak tahu bagaimana caranya Anda akan dituntun Akhirnya Bulan Agustus tahun 2024 Anda akan memiliki pengajaran pasif 100 juta sebulan Anda tidak perlu tahu caranya sekarang Karena Anda tidak akan tahu Nanti yang di atas Saya akan menunjukkan caranya Step by step Oke, Bapak-Ibu Beranikan membuat keputusan Untuk Anak-anak Anda Kedepannya Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh